Bagaimana caranya kita bisa membangun karakter yang baik? Yang pertama, harus mengenal keunikan diri. Misalnya, oh saya ini sanguin 70%, lalu punya kolerik, ada sedikit melankoliknya. Saya punya kekuatan ini, punya kelemahan ini. Maka setelah mengenal diri sendiri, kelemahannya kita bangun, kita rubah, yang kekuatannya kita kembangkan. Yang kedua adalah mengenal Tuhan. Karena Tuhan lah yang memiliki hidup kita. Tapi setelah kita mengenal keunikan diri, kita bawa kepada Tuhan, kita doakan, kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan lah yang akan mengubah karakter kita menjadi berkepribadian sesuai nilai-nilai yang diajarkan Tuhan dalam firmannya. Maka karakter itu lebih permanen, atau bahkan misalnya itu mengubah jati diri kita menjadi seperti yang kita yakini. Bergaul dengan Tuhan, dapatkan karakternya, lalu kita menjalani dengan karakter itu.